Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta masyarakat agar pulang besok atau lusa. Hal ini disampaikannya saat meninjau puncak arus balik pada Minggu, tanggal 8 Mei tahun 2022, ditemani oleh Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Suntana di Posko Cikopo, KM 72, Tol Cikampek, Jawa Barat Budi pun memberikan penjelasan bahwa hari ini merupakan puncak arus balik. Selanjutnya saya datang ke daerah yang paling struggling, yang harus kita miliki. Saya beruntung memiliki sahabat Pak Utana, Kapolda dan juga Kapoldi yang berjumpa dengan melu. Sehingga luar biasa. Saya kadang-kadang haru, kadang-kadang juga bangga pasti bahwa teman-teman di lapangan, para stickholder, wisusnya polisi, melakukan penjelasan itu. Nah, kami selalu cair mendisniskan ini dengan GBJD, dengan Kapolda, dengan Kapolri, dengan Jasa Marga. Kita menghitung dari hari ke hari. Dari dua hari yang lalu, masih 63 persen, turun lagi menjadi 55 persen, menjadi 50 persen. Dan sekarang ini masih ada kurang lebih 46 persen yang belum kembali. Bayangkan kalau itu berlangsung salam menunda. Nah, oleh karanya, satu sisi kami berkomunikasi untuk menyiapkan misara atau prasarama, tetapi juga tidak dihitungnya mengumpul masyarakat menunda. Supaya baliknya besok atau rusak. Saya juga tidak buahkan menyampaikan raya. Presiden itu sejak sebelum mudik, sudah menyampaikan. Lakukanlah mudik dan balik itu tidak di masa 9 hari masa liburan ini. Karena banyak yang berkejendungan, mudik 3 hari sebelum lebaran, dan 6-7-8 untuk balik. Nah, hari ini adalah satu pertaruan kita untuk kita memberikan kebahagiaan kepada masyarakat.